Halo teman-teman kembali lagi di channel Putra kali ofisial Oke pada video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta pada video di channel YouTube ya teman-teman Bagi teman-teman yang video pada channel Youtubenya terkena klaim hak cipta tidak perlu panik ya teman-teman disini saya akan membagikan tutorialnya Oke langsung saja pertama-tama kita buka aplikasi di Google Chrome ya teman-teman Oke selanjutnya kita ketik pada kolom pencarian studio.youtube.com ya teman-teman Oke kita klik OK selanjutnya kita masuk pada halaman dashboard channel ya teman-teman teman-teman pada bagian kiri itu terdapat menu ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih disini kita pilih menu konten channel kita klik selanjutnya kita akan mencari video mana yang terkena klaim hak cipta ya teman-teman disini ada satu video yang terkena klaim hak cipta kita cari video lainnya yang terkena ya teman-teman jika video teman-teman sangat banyak kita bisa menggunakan filter kemudian kita pilih klaim hak cipta nanti di bagian ini akan muncul video mana yang terkena klaim hak cipta ya teman-teman Oke disini ada satu video yang terkena klaim hak cipta video cara mencuci outdoor AC ya teman-teman oke pada tulisan klaim hak cipta kita klik video Anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi karena klaim hak cipta tinjau detail dan sengketakan klaim jika menurut Anda ini adalah kesalahan disini kita klik pada tulisan lihat detail kita klik teman-teman Oke selanjutnya muncul tampilan berikut klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda ini bukan teguran hak cipta dampak terhadap channel klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda ini bukan teguran hak cipta untuk visibilitas disini masih publik ya teman-teman jadi video teman-teman teman-teman masih bisa dilihat oleh orang lain untuk bagian monetisasi meskipun Anda tidak tergabung dalam program partner YouTube iklan mungkin akan ditampilkan di video Anda pendapatan dari iklan ini akan digunakan untuk membayar artis dan pemilik hak cipta ya teman-teman sebagai imbalan atas izin penggunaan konten miliknya Oke kita Scroll ke bagian bawah konten yang teridentifikasi di video Anda tercantum di bawah ini disertai dengan detail informasi dan opsi tindakan yang dapat diambil jadi untuk video ini terkena klaim hak cipta pada bagian musik atau backzone ya teman-teman selanjutnya kita Scroll ke bawah untuk video ini terkena klaim hak cipta di menit ke-2 hingga menit ke-5 ya teman-teman konten ditemukan di menit ke-2 hingga menit ke-5 pada video terlihat kotak putih ya teman-teman di dan disitulah letak klaim hak cipta yang diklaim oleh pemilik dari musik tersebut selanjutnya bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman disini ada tulisan biru yang pilih tindakan kita klik saja di sini terdapat tiga pilihan ya teman-teman ada pangkat segmen ganti lagu kemudian bisukan audio lagu ya teman-teman biasanya para konten kreator jika videonya terkena klaim hak cipta dia akan menggunakan ganti lagu tapi pada video saya kali ini saya akan menggunakan opsi ketiga teman-teman bisukan audio lagu kita klik pada pilihan tersebut oke selanjutnya di sini terdapat dua opsi untuk pilihan yang saya klik tadi ya teman-teman disini ada bisukan semua suara saat lagu diputar hapus semua suara di video anda saat lagu yang diklaim sedang diputar kemudian ada opsi yang kedua disini bisukan suara lagu saja hapus lagu yang diklaim saja dan biarkan bagian suara lainnya opsi ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan mungkin tidak berhasil jika lagu tersebut sulit dihapus disini saya akan menggunakan opsi yang kedua teman-teman oke selanjutnya kita klik lanjutkan kita klik pada tulisan bisukan suara oke untuk prosesnya sedang berlangsung ya teman-teman selagi menunggu kita bisa meninggalkan halaman ini dengan mengklik tanda silang pada pojok kanan atas oke disini keterangannya sedang diproses ya teman-teman kita menunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai ya teman-teman setelah menunggu 20 menit kita akan cek kembali ya teman-teman kita klik pada konten channel selanjutnya kita scroll ke bagian bawah untuk mengecek video yang tadi terkena klaim hak cipta disini untuk pembatasan pada video yang tadi terkena klaim hak cipta sudah tidak ada ya teman-teman dan berhasil oke cukup sekian video tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya selamat menikmati